Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fati kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Peristiwa Israq Miraj merupakan peristiwa agung dan penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW Saat itu Nabi ditemani dengan Malaika Jibril mengalami perjalanan dari Mekah sampai ke Baitul Magdis Dan pada peristiwa Israq Miraj ini Nabi bertemu dengan Allah SWT Dan mendapatkan perintah dari sang pencipta untuk mengerjakan sholat lima waktu setiap harinya Ketika perjalanan mulia tersebut Nabi mengendarai hewan bersayap serta berukuran besar Badannya bahkan melebihi keledai berwarna putih dan panjang Hewan ini disebut dengan buruk dan satu langkahnya mampu menempuh jarak amat jauh dalam sekejap mata sejuta mata memandang Dan dalam perjalanan inilah Nabi Muhammad melewati tujuh tingkat langit Kemudian bertemu para penghuninya di setiap tingkatan langit itu Berikut ini penghuni langit ke satu sampai tujuh yang ditemui oleh Rasul Satu langit pertama Di tingkat pertama ini Nabi bertemu dengan wali Allah SWT Dan manusia yang pertama kali diciptakan di bumi yaitu Nabi Adam AS Di pertemuan ini Nabi Adam AS Membekali Rasul dengan doa Agar setiap urusan yang dialami oleh Nabi akan selalu diberi kebaikan Setelah bertegur sapa dan saling mengucapkan salam Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi dari langit pertama Untuk melanjutkan perjalanan ke tingkatan kedua 2. Langit Kedua Pada tingkatan kedua ini Rasulullah SAW bertemu Nabi Yahya AS Serta Nabi Isa AS Dan mereka saling bertegur sapa dan mengucapkan salam Sama seperti di langit pertama Kedua Nabi pendahulu Rasulullah SAW ini Juga membekali doa kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW Sebelum beliau melanjutkan perjalanannya ke tingkat langit ketiga 3. Langit Ketiga Langit Ketiga Langit Ketiga Di tingkat ini Nabi bertemu dengan penghuni langit ketiga Adalah Nabi Yusuf AS Manusia paling tampan yang Allah SWT pernah ciptakan di muka bumi Tidak hanya doa kebaikan yang diberikan kepada Rasul Saat mereka bertegur sapa dan saling mengucapkan salam Rupanya Nabi Yusuf AS juga memberikan setengah ketampanannya untuk Rasul Sebelum ia terbang melanjutkan perjalanannya 4. Langit keempat Penghuni langit keempat adalah Nabi Idris AS Yang pernah berdakwah di Mesir kepada Bani Kobil dan Mempis Serta manusia pertama yang mengenal tulisan Dan sama seperti tingkatan sebelumnya Mereka saling bertegur sapa Dan Nabi Idris memberikan doa Agar segala urusan yang dilakukan oleh Rasul Diberikan kebaikan 5. Langit Kelima Di langit kelima ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Hadun alaihi salam Yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam Dalam melepaskan Bani Israel dari tangan Fir'aun Nabi Hadun alaihi salam ini Dikenal sebagai seseorang yang pandai berbicara Serta meyakinkan orang Saat mereka bertegur sapa Nabi Hadun alaihi salam Mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi salam Agar setiap urusan yang dilakukan Mendapatkan kebaikan 6. Langit keempat Setelah bertemu dengan Nabi Hadun alaihi salam Di tingkat sebelumnya Disinilah Rasulullah berjumpa Dengan Nabi Musa alaihi salam Yang sudah membantu Bani Israel Lepas dari Raja Fir'aun Dan menuntun mereka kepada kebenaran ilahi Dan ketika Rasulullah bertemu dengannya Mereka saling mengucapkan salam Seperti dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu Dimana penuh dengan keakrapan Sebelum Rasulullah terbang meninggalkan tingkat ke-6 Nabi Musa alaihi salam juga memberikan doa kebaikan 7. Langit ke-7 Disinilah Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam Sahabat Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus Bapak para Nabi Disini Rasul diajak untuk pergi ke Sidratul Muntaha Sebelum beliau bertemu dengan Allah Dan Sidratul Muntaha inilah Yang menjadi tanda akhir dari batas langit ke-7 Sidratul Muntaha juga merupakan tempat Rasulullah S.A.W. berdialog dengan sang pencipta Dan menerima perintah sholat lima waktu Inilah para penghuni langit ke-1 hingga ke-7 Yang bisa diketahui melalui peristiwa mulia Israq Mi'raj Nah pemirsaan Siklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Jangan lupa klik subscribe di channel ini Agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.